...ikuti lafal janji yang dipotong oleh hati bangun-bangunan saya. Sebelumnya kita kata Kak Keremajuri, saudara pernah dipresyati kantor polisi? Pernah, Pak. Pernah. Pertama, di tahun 2020. Seingat saya, ya. Enggak. Dalam pemiksaan tersebut ada di tekan atau dipaksa? Enggak. Enggak. Sebelum menghubungkan tangan-tangan dalam rita acara pemiksaannya, ada dibaca atau dibacakan? Dibacakan. Dibacakan. Terhadap kekelangan tersebut benar semua? Benar, ya. Nah, namun demikian berita kekelangan saudara, sebagaimana yang saudara beda kekelangan, sebagaimana yang dipacara, namun bisa juga untuk keluar dari bari di situ. Jadi kita mencari-cari sekarang, Pak. Ya. Siap? Silakan, Pak. Kondom tersebut. Ya, maaf, ya. Masa biar. Ya, ini baik-baik saja, mau satu-satu atau mau sekaligus? Sekaligus, ya. Sekaligus, ya. Bukankah? Ya. Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Ini adalah organisasi. Organisasi apa? Organisasi Akomindu, Pak. Apa itu, Pak? Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Di Akomindu itu ada grup Facebook-nya, Pak? Ada, Pak. Oke. Itu biasanya, itu isinya tentang apa, Pak? Tentu di Facebook-nya? Apa itu, Pak? Ya, biasanya soal antara anggota dan juga bisa berisi info-info. itu tentang organisasi oke, di group up itu, itu grupnya tempat itu? tempat itu? tempat itu tempat itu, bisa dibaca oleh semua orang mestipun orang tidak, apa namanya mengikuti, itu bisa lho orang baca itu? bisa lho, karena dibuat tempat itu, yang menjadi adminnya siapa itu Pak? saya tidak tahu yang menjadi adminnya tidak tahu, apa kalau mau tahu nih maksudnya sebagai anggota dari group Facebook itu? enggak tahu ya Pak anggota group Facebook itu juga? iya kalau Pak Guli ini merupakan anggota komunik juga? setahu saya iya iya, berarti ada di group itu juga ya? iya baik di Facebook atau di grup anggota group itu ya? iya oke, terus ini saya ingat tahu Pak apakah pernah kebiakannya toalist pangkut ini memposting sesuatu di di grup atau di posting atau menunggah maksudnya pesan ya, pernah Pak pernah kalau terkait apa, tahu gak Pak ada gak perkara yang pernah dihadapi atau dialami oleh korban ini? setiap-setiap Pak tahu Pak ya, jadi ceritanya kalau saya boleh mengungkapkan bahwa di akkomidu itu terjadi perubatan ketua organisasi Pak ya kemudian setelah terjadi perubatan itu akhirnya secara organisasi itu dimenangkan oleh Pak Sedjara Balsak Besol dan juga setanah hukum dimenangkan oleh Pak Sukiya Balsak Besol tapi kan biasa Pak ada kubu yang berbeda oke nah kubu yang berbeda ini kemudian memberi komentar seperti itu enggak perkara pidana maksudnya perkara produk ini adil Pak karena saya makanya saya berkomentar disitu perkara pidana bukan perkara produknya apa namanya di Facebook itu Pak ya ya saya melihat bahwa harga kua ini ini bisa potensi jadi perkara pidana karena apa jadi orang itu mengatakan Pak Hoki bukan saya harusnya di situ yang saya tanyakan apakah Pak Hoki ini Pak Sedjara ini pernah mengalami perkara pidana oh pernah itu ya jadi itu kan setelah organisasi dimenangkan oleh Pak Hoki kemudian Pak Hoki dikriminalisasi soal merek ya soal merek kemudian enggak tahu tiba-tiba di Jogja seingat saya beliau ditahan di sana ya dikriminalisasi di sana ditahan pulang lebih 43 hari ini oke dan kemudian oleh Pak Hakim dibebaskan bebas kebarannya iya oke kalau enggak ujungnya pasal sinyal kita bebas atau masuk kebukti kebarannya justru dia tidak terbukti bebas bebas kalau saya begitu lalu kalau yang keputusan ma soal organisasi itu ya dimenangkan oleh Pak Hoki betul akhirnya iya kemudian kemudian Pak 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 waktu ini pernah mengunggah di Facebook tadi Pak terkait dengan kronologis perkaranya sehingga dia bebas pernah enggak saya enggak ingat persis saya 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 tahu ya ketika di Facebook itu ada komentar-komentar dari beberapa teman jadi beberapa teman yang disitu saya kenal semua baik Pak Paas Pak Mekel Pak Rudy ini saya kenal jadi saya waktu itu maksud saya adalah eh jangan dilanjutin ini itu itu apa yang komentari Pak? komentari itu kalau menurut saya itu sudah bukan organisasi lagi tapi ke arah pribadi itu yang yang saya minta supaya jangan begitu itu kalau kalau saya boleh membacakan komentar saya di Facebook akan saya bacakan entah saya ingin saya tanyakan apa ini posting atau diunggah sama awal itu atau ini apa ini saya enggak ingat awalnya tidak ingat jadi awalnya tidak ingat cuma mungkin ramai soal soal ini apa namanya soal caci memak maki lagi kalau tempat ini Pak Rudy apa yang memiliki penggunaan penggunaan jadi penggunaan Pak Ufi ingat juga saya bacakan izin dan mulia saya supaya gak ini ya komentarnya ini Tuhan itu baik Tuhan itu adil manusia akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditakdurnya seperti kata pepatah janganlah terlalu dalam Anda akan terprosok semakin dalam 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri ini yang yang view oleh Pak Rudy jadi waktu itu setelah saya ada Pak Paas Pak Rudy dan Pak Mikko gitu ya karena semua ini teman saya saya sampai mengingatkan Pak oke ini saya ingat ingat dulu ya keputusan MA telah memenangkan Akpamindo yang diketuai Pak Sudianto Santoso yang terus masih mau lanjutkan dagelahnya saya agar teman semua saya kasih warning jangan itulah Bapak ingat tidak maksudnya apa yang dikomentari oleh Pak Rudy ini membaca saja itu di apa dikirimkan Pak Pocky Pak Rudy ini awalnya dia yang post ini yang yang dikatakan izin saya teman-teman artikel bahwa tempat Pak Pocky tak ada saksi yang memiliki bukti kuat wakil ingat ya iya jadi ingat Pak saya kan ini peristiwa kan lama jadi misi dibaca supaya saya salah supaya saya disini dibaca kan ya dia 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 ini dimiliki beberapa postingan yang dikatakan juga pada sidang pertama biar saksi kelakuan ada nama Pak Hidayah ini ingat pak jadinya itu yang dikirimkan sama Pak Mbak Mbak jadi mungkin backgroundnya itu pada waktu itu Pak Hoki ya tadi pak dikenal peristiwa pidana di hukum 43 hari itu lebih bebas ya tapi bebas betul tapi kan sempat di penjara itu proses 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 orang sidangang betul hukumannya iya bukan hukumannya nah berikutnya dalam posting itu ya oke atau juga ada menasihatin menasihatin orang-orang yang posting di grup iya karena semua teman semua teman semua teman semua teman ya semua teman oke nah kemudian nampak setelah ada posting postingan itu adakah dapat berkomunikasi dengan Pak Hoki sendiri dengan postingan itu boleh komentari oleh orang-orang ini ini ada kemana itu iya saya waktu itu si pendagang supaya ini kan sebetulnya teman semua jadi Pak juga kenal dengan Pak Hoki Pak juga kenal dengan Pak Hoki Pak juga kenal Pak Hoki saya itu prinsipnya ponco itu kalau teman itu kalau bisa hukum sampai menimbulkan masalah saling membenci itu yang saya inginkan kemudian lupa ada pemikas menang kopi ya ada Pak karena apa katanya pada waktu itu ya Pak Hoki kalau memungkinkan ya kalau mereka sadar mau berdamai ya saya siap berdamai tapi mereka harus tahu bahwa itu gak benar gitu jadi maksudnya apa yang dikata-katain itu gak benar gitu oke jadi ini ada gak kedamaian-kedamaian yang di arahkan oleh Pak Bihar atau kalau gitu ya mestinya ada 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 mestinya maksud saya itu bisa bisa dilakukan berdamai bahkan saya mengajukan sebetulnya untuk berdamai selama ini belum oke oke kita kan program kan terlaku ini teman Bapak teman Bapak saya kan setayahkan teman pelaturan Pak Auti ada komunikasi nah itu terlaku sendiri Pak Rudi ada gak Pak mengkomunikasikan terkait dengan pos kita ini ada gak kalau saya dengan Pak Rudi memang belum pernah komunikasi langsung selalunya tetapi dengan Pak Faas dan Pak Mekel saya sudah pernah melakukan saya belum pernah berbicara langsung dengan Pak Rudi masalah perkara ini mungkin berapa ini selanjutnya ya saya jalan semua Pak Mekel oke Pak Mekel kenal dengan Pak Hoki kenal dengan Pak Rudi kenal ada beristirah sehingga Pak Hoki melakukan Pak Rudi festival di Facebook kan ya ya jelas ya Pak karena Pak Hoki jelaskan aja Pak ya jadi di Facebook itu kan ditulis apa saya itu mengkomentari tulisan Pak Faas Pak Faas ya oke apa yang mau menari ini jadi yang saya mengertai sayang sekali sikap ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta coba kalau kesalahan dan kelakuan guru tergakwa yang disebut Bapak Asis main saya sedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang sebut kutu-kutu peran tersebut kemudian kalau di Pak Hoki juga saya berkomentar komentar saya renungan yang sangat benar Pak Hoki dan memang kayaknya sudah terperosok ke dalam rumbang yang dalam tinggal pasang pipa saja untuk bernafas dari bernafas nantinya dari dalam itu komentar Bapak ya oke yang saya tanyakan Bapak itu mau komentari apa sebenarnya Pak misalnya ada gak postingan awalnya ada itu postingan dari Pak Rundi dan postingan dari Pak Fahas itu kan itu kan komentar-komentar ya sebelumnya ada postingan dari tidak ada ini ini Pak di forum Pak Hoki Pak Pak ini ada gak awalnya memposting oke dengan kronologis perkara dia hakikat itu saya gak ikutin tapi tau gak gambar besar itu apa gak tau gak tau nah kalau itu kenapa itu kan karena waktu itu saya lagi kerjasama dengan Pak Rundi dengan Fahas untuk dibawahnya itu saya masukkan gambar Pak kita punya program kerja untuk ke SMK SMA ya masukkan dengan perkara ini kalau dengan perkara ini saya gak tau sama sekali karena dari 2010 saya sudah tidak menjadi anggota Pak Rundi oke oke tapi sejak tahun 2010 oke saya sudah tidak aktif di di organisasi di organisasi itu lagi hubungan Pak dan Pak Rundi gimana enggak ada enggak baik baik saja atau bagaimana selamanya ya ya SIS aja gitu Pak enggak enggak apa enggak ada enggak ada urusan gitu Pak urusan karena saya lebih terlibat bekerja dengan Pak Rundi dan Pak 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 yang tahu siapa yang masuk dalam Tukup Tadi Tahu karena itu adalah komentar dari Pak 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 tahu tapi saya tidak menjalani Pak setahu Pak perkara itu perkara pidana bagaimana Pak 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 Binten bukunya atau tidak saya tidak tidak menjalani itu tapi Pak membaca ya terlama dari apa komentar dari Pak Rundi ya iya Tuhan itu baik Tuhan itu adil manusia akan menemui sesuai dengan apa yang sudah disaburnya seperti kata pepatah jangan menggalih terlalu dalam Anda akan terprosok semakin dalam 4-3 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri oke Pak terkait dengan komentar ini ada Pak untuk komunikasi dengan Pak Guni tidak ada tidak 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 meminta bapak itu adalah jadi berhantar masalah pidana ada di pengadilan Jogja ada ada ya ada itu komentar itu ya 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 Terima kasih. 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 itu sebetulnya persoalannya apa sih Pak saya enggak mau tahu karena sejak 2010 balik-balik saya sudah tidak mau urusan dengan urusan Akhomindo kemudian sepengetahuan saksi sekarang sebagai ketua umum Akhomindo siapa saya sudah tidak tahu 2010-2010 karena Facebook itu terbuka karena Facebook itu terbuka siapa saja bisa untuk lebih atau memposting bisa memposting siapa saja bisa untuk memposting betul ya yang harus menjadi anggota dari Akhomindo dalam Facebook tersebut betul siapa saja bisa ya kemudian saksi Michael tahu membuatkan bahasa-bahasa seperti begini tahu masalahnya apa sebetulnya tidak tahu persis karena waktu itu kan saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya posting saya itu berdasarkan kayak emosi saja bahwa saya sedang kerja dengan Pak Rudi untuk proyek di pendidikan maka itu kalau tidak tahu masalahnya kok bisa buat bahasa yang apa namanya yang bisa langsung kepada titik singgungnya gitu loh ya karena itu sebenarnya saya sudah dari Akhomindo dari tahun 1991 dan 2010 itu saya keluar karena memang saya udah mau fokusin sama urusan-urusan yang ada judul dan itu makanya saya bilang saya berani jadi saksi karena saya mau kalau kejajaknya itu dari awal sampai jejak-jajak anggota Akhomindo seluruh dari tahun 1991 sampai tahun 2010 itu saya jadi jadi apa jadi pengurus Pak? jadi pengurus iya siap yang boleh itu kan masalah tentang kepemurusan yang menjadi permasalahan ini dari persidangan ini adalah masalah kalau istirahatnya kita diterima itu sama penjawab sehingga dengan jawab-penjawab tersebut ada yang merasa tidak dienakan iya yang boleh kan begitu jadi ada kayak bahasa disini yang dilihat sekolah itu kayak apa mereka berjalan dari pertanyaan-pertanyaan apa kita tahu itu langsung bisa menggunakan titik singgungnya tentang ada tiga nanya yang di alami oleh korban iya yang boleh ya karena sebetulnya kita bercanda begini itu dari tahun 1991 tahunnya ada permasalahan tentang poslimopos yang buat itu ini menjadi suatu permasalahan apa? waktu saya di operasi di Pineng saya dapat suatu panggilan dari kepolisian bentuk di BAP tapi saya tidak bisa datang kalau kalau saya tahunya juga dapat panggilan dari kepolisian apa panggilan dari kepolisian? iya apa sebenarnya Pak Oki pernah bercerita ini ada suatu masalah ini ada bahasa yang sangat mendalam sehingga ini merupakan suatu apa apa bahasa yang dapat mengajukan reputasi saya kalau tidak pernah cerita itu sebelumnya jadi karena saya merasa ini temen semua baik saya komentari supaya nyerda nah saya kemudian itu jadi masalah saya sudah mengatakan hanya fotometernya di dalam akunit saja iya tapi apakah pernah bertemu langsung sama Pak Oki? enggak enggak pernah Pak Oki juga enggak pernah enggak pernah ya hanya kemudian dipanggil polisi coba letak oleh kasus ini ya iya saudara saksi ya Pak sementara saudara ini ini sebenarnya permasalah pribadi antara Pak Oki sama Pak Oki kata permasalahan ubu yang saudara rakyat tadi apaannya awalnya tentunya masalah ubu Pak ubu? iya masalah masalah ubu awalnya tapi saya justru kaget ketika baca di facebook ini baik Pak Faas Pak Rudy sempur Pak Mekel ini kok nyerangnya pribadi gitu loh seperti itu iya kalau soal organisasi beda pendapat rebutan yang biasa Pak kalau pribadi mereka selama ini apakah ada masalah? saya enggak tahu Pak justru saya melihatnya karena ini kok jadi gini ini temen temen kenalan saya semua atau ya begini kalau masalah ubu sementara bapak sejak kapan mereka ini juga bermasalah diantara dua ubu? ya sejak terjadi peralihan itu sekitar 2010 2011 mulai rame itu di abad 10 2011 yaitu mulai rame maksudnya ketika 2010 2011 siapa yang terpilih? Pak Agustinus Almarhum Almarhum jadi satu periode Pak Agustinus beliau meninggal dia meninggal tapi sebelum meninggalnya baru Pak jadi satu periode dia sudah lalui lalu diadakan yang munas lagi yang dipilih Pak Alki saya potas jelas seperti itu iya itulah baru rame yang ada dua ubu iya tapi rame nya sebelum itu waktu terpilihnya Pak Agustinus itu rame sudah ada iya rame sudah ada jadi memang di dalam situ yang sudah memang sudah lama jadi apa namanya banyak bapak tadi kerutan kerutan yang minta Pak juga beri prasih Pak saksi Pak Lukas ya sepertahankan saudara ya ketika Roki itu pelakotan enggak hanya Pak Roki itu yang berwajib itu apakah bakalan di apakalan Pak Oki di pengadilan di Pantol sudah mendapatkan putusan Pak Oki seingat saya sudah ya seingat saya ya seingat saya sudah agar lama juga ya dikutus tahun berapa Pak ini tahunnya yang saya mesti ingat-ingat terus bang saya tidak ingat Pak tidak ingat ya tidak ingat tapi ketika saya di panggil ke polisian saya jadi tahu ini jadi masalah hukum mobil jadi tidak tidak ingat ya ketika Roki itu melaporkan Roki itu wajib apakah perkaraannya Roki yang di Pantol itu sudah diputus atau belum tidak tahu tidak ingat ya Pak Michael saya tidak tahu sama sekali tidak ingat atau bagaimana tidak tahu jadi iseng-iseng itu baik-baik baik-baik begitu itu bisa tahu bagaimana jadi iseng-iseng itu karena baik-baik dulu baik-baik jadi latar belakangnya sebetulan organisasi rebutan kekuasaan 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 Bahasa yang dituangkan di dalam itu Itu dapat berusaha keberuntahan Seorang masyarakat Seorang ahli Nanti kita tanda bahasa bahasa Di dalamnya Ada yang beritanya? Ketelanannya bagaimana? kalau pak lukas keberatan kalau pak lukas keberatan semuanya atau sebagian saya diberkati statement aja sih statement 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 tentang apa itu yang tadi silah meretek meretek hal apa karena sepertinya tadi menjelaskan tentang bahasa yang tertarik ini tidak ada kenapa bisa menjadi ini aja tentang itu aja ya statement yang dibuka ini dapat aja pak tetap ada pertanyaan yang terlalu pak gak ada dibenarkan semua ya terima kasih pak terima kasih ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan janganlah kita tinggal kalau kita tinggal kalau kita tinggal belakang lagi lagi ya jadi masih ada saksi ? berapa baju lagi ? 2 lagi selesai hari saksi kan dulu saya ternyata 2 hari berarti 2 kali persidangan lagi gitu dari penasaran dulu ada yang mau dihadirkan setelah penonton ada ya jadi kita ketemu lagi 2 minggu ke depan selamat menikmati selamat menikmati